Informasi selanjutnya sodara, gelaran Piala Dunia U17 tinggal menghitung hari. Sejumlah tim dari berbagai negara mulai tiba di Indonesia, salah satunya tim U17 Ecuador yang tiba di Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda. Tak hanya Ecuador, tim U17 Jerman juga tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangrang, Banten. Total 37 orang pemain serta ofisial tim U17 Ecuador menjadi tim paling terakhir di grup A yang mendarat di Surabaya. Tim U17 Ecuador tiba di Bandara Internasional Juanda pada minggu pagi setelah sebelumnya transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan hari ini sepatnya pada pukul 8.30, jadi dari negara Ecuador, yang mana menjadi negara terakhir yang tiba di Surabaya ini. Ecuador menjadi salah satu tim unggulan yang berlagak di grup A. Skuad besutan Diego Martinez akan bertarung menghadapi tim U17 Indonesia, Maroko, dan Panama. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, 34 pemain, pelatih dan ofisial tim Jerman U17 tiba menggunakan pesawat Qatar pada minggu sore. Rombongan tim pasir muda asuhan Michael Pruss langsung menuju bus diantarkan ke salah satu hotel di Bandung untuk beristirahat sebelum melakukan latihan. Tim U17 Jerman meraih tiket ke Piala Dunia di Indonesia usai menjuarai Piala Eropa U17 2023 pada Mei lalu dengan mengalahkan Perancis 5-4 lewat adu penalti. Pancar muda akan mulai laga pembuka di grup F pada 12 November melawan Meksiko di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Zainul Fazar, Taufik Saleh melaporkan dari Sidoaro Jawa Timur dan Tanggerang, Banten.